Halo Sobat Prestasi, pendaftaran FLS 2N Jenjang SMA tahun 2021 ini sudah dibuka loh. Tari kreasi pada FLS 2N tahun 2021 merupakan tarian hasil kreativitas siswa yang dikembangkan dari persoalan-persoalan yang dihadapi siswa terkait dengan pandemi. Dengan mengusung tema, melalui tari kreasi siswa mampu mengembangkan potensi untuk membangkitkan semangat pemulihan negeri dari dampak pandemi. Karena tahun 2021 ini masih diselenggarakan secara daring, yuk simak persyaratan dan juga ketentuan teknis dari pembuatan karya ya. Persyaratan pertama, peserta tidak ditentukan berdasarkan jenis kelamin, jadi baik putra ataupun putri itu boleh ya. Yang kedua, peserta harus menampilkan karya tari yang tentunya inovatif yang merupakan terobosan baru dan juga orisinal. Yang ketiga, peserta menggunakan kostum yang memiliki unsur kedaerahan tapi tidak harus pakaian kostum tradisional lengkap, namun tetap harus memperhatikan etika, kesopanan, kenyamanan saat menari. Yang keempat, perekaman dari awal hingga akhir sepenuhnya dilakukan di rumah, sekolah dan juga tempat lain baik indoor maupun outdoor. Yang kelima, karya tari adalah garapan orisinal siswa sebagai penari dan juga sekaligus koreografer. Yang keenam, musik pengiring tari dapat digarap sendiri oleh peserta sebagai penari dan penata tari. Selain itu, musik juga dapat digarap oleh orang lain, namun tetap memperhatikan standar protokol kesehatan. Bila menggunakan karya orang lain harus dipastikan tidak melanggar hak cipta ya, sobat prestasi. Yang ketujuh, peserta wajib mengunggah deskripsi karya yang meliputi judul tari, tema, sinopsis, alasan penggunaan properti, ide musik dan busana kelaman seleksi FLS 2N. Ketentuan teknis karya. Yang pertama, karya peserta adalah video karya tari tunggal yang diciptakan dan ditarikan oleh peserta. Yang kedua, video karya tari berdurasi minimal 3 menit dan maksimal 5 menit. Yang ketiga, kekurangan dan kelebihan duransi akan berakibat pada pengurangan nilai. Yang keempat, musik pengiring tari menggunakan format MP3 dengan kualitas yang baik ya, sobat prestasi. Yang kelima, pengambilan gambar dilakukan dengan satu kamera, boleh statis maupun bergerak ya, namun harus tetap dijaga agar seluruh tubuh penari terlihat utuh sepanjang tarian. Yang keenam, format file video MP4 dengan kualitas HD dengan resolusi 720 piksel dan perekaman video diambil secara landscape atau horizontal. Yang ketujuh, hasil rekaman karya tidak boleh direkayasa ulang atau diedit, jadi harus long take video. Yang kedelapan, hasil rekaman audio visual harus bisa didengar dan tentunya harus bisa dilihat dengan jelas. Yang kesembilan, peserta wajib mencatumkan teks pada video karya yang mencakup nama koreografer dan juga asal provinsi. Yang kesepuluh, peserta lomba tidak boleh memperkenalkan diri secara lisan ataupun memberi pengantar atau penutup sebelum atau sesudah menari. Yang kesebelas, nama file harus mencakup unsur berikut. Bidang lomba, nama lengkap peserta, nama sekolah, kabupaten kota, dan provinsi. Contoh, tarik kreasi underscore Gatot Suryanto underscore SMAN1Tuban underscore KabupatenTuban underscore Jawa Timur. Yang kedua belas, video dapat diunggah ke Youtube dengan klik pilihan unlisted atau tidak publik pada menu visibilitas. Yang ketiga belas, tautan atau link video Youtube dimasukkan atau diinsert ke laman SMA.pusatprestasinasional.camdikbud.go.id slash FLS 2N Sobat prestasi, yuk jemput medalimu di FLS 2N Jinjang SMA tahun 2021. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.